Halo semua, kali ini saya akan bikin cookies selai kacang Pertama saya akan ayak 125 gram tepung terigu protein rendah Tambahkan 35 gram gula halus, saya akan ayak juga Setelah bahan keringnya tercampur, saya akan masukkan 50 gram selai kacang, saya pakai yang creamy Dan terakhir masukkan 50 gram minyak goreng Aduk sampai tercampur rata Saya akan lanjut dengan tangan untuk mencampurnya, tidak perlu diuleni, cukup sampai tercampur rata saja Selanjutnya saya akan pakai sendok takar untuk mencetaknya, saya pakai yang 1 sendok teh Ambil 1 sendok teh adonan, kemudian dibulatkan, dan tata di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin Lakukan terus sampai adonan habis Setelah itu akan saya tekan bagian tengahnya dengan terunjuk, untuk menambahkan topping di atasnya nanti Selanjutnya akan saya olesi bagian atasnya dengan 1 kuning telur, yang ditambah 1 sendok makan susu Dan cookies ini siap untuk dipanggang Panggang di suhu 140 derajat celcius selama 30-35 menit Ovennya sudah saya panaskan sebelumnya selama 15 menit, dan saya pakai api atas bawah Nah ini cookiesnya sudah mateng Saya akan biarkan dingin dulu Dan untuk toppingnya, saya sudah siapkan coklat yang dilelehkan Saya akan seprotkan di atasnya Lalu saya taburi dengan kacang tanah cincang Dan cookies selai kacang coklat ini pun siap untuk disajikan atau dikemas Cookie selai kacangnya ini ngemprol dan gurih Pas dengan topping coklat yang ngasih rasa pahit, dan kacangnya yang renyah Oke semua, makasih sudah nonton video ini Selamat mencoba, dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!